Intro Arus balik lebaran tahun 2022 antar provinsi melalui terminal tipe A Gambut Barakat terus meningkat hingga hari kelima pasca lebaran. Data produksi kendaraan dan penumpang periode angkutan lebaran tahun 2022 cukup signifikan mengalami kenaikan mulai Kamis kemarin, yakni kedatangan 10 unit bus dengan penumpang sebanyak 399 orang dan keberangkatan 17 unit bus dengan jumlah penumpang 599 orang. Angka produksi kendaraan dan penumpang untuk arus balik antar provinsi ini menurut Kepala Terminal Daniel Benhart, 75% dari Kalimantan Timur dan sisanya dari Kalimantan Tengah. Sementara, penumpang dalam wilayah Kalimantan Selatan juga mengalami peningkatan mulai hari kedua lebaran, yakni kedatangan mencapai 241 bus dengan penumpang 3.951 orang dan keberangkatan sebanyak 288 bus dengan penumpang 4.445 orang. Tanggal 6 sampai tanggal 8 itu adalah pusat pemantauan puncak arus mudik. Namun demikian halnya, kita tetap secara berkala monitor secara terus-menerus di setiap keberangkatan apakah tanggal-tanggal yang ditetapkan tersebut atau diprediksi tersebut berlaku juga di Terminal Timur Agama Kebarakat ini. Mengingat perjalanan mudik dan perjalanan harian yang ditimbulkan cukup signifikan. Data produksi kendaraan dan penumpang periode angkutan lebaran tahun 2022 ini terus diupdate di Terminal Tipe A Gambut Barakat mulai tujuh hari sebelum lebaran hingga sebekan pasca lebaran tahun 2022. Banwa TV, Kabupaten Banjar, melaporkan. Terima kasih telah menonton!